Dewan Masjid Indonesia Pusat salurkan bantuan cairan pembersih lantai ketiga provinsi di tanah air yakni Jakarta, Banten, dan Jawa Barat Rabu 8 April 2020 Ketua DMI Provinsi Banten Kiai Haji Rasnadahlan mengatakan bantuan itu termasuk dalam program gerakan bersih-bersih masjid di seluruh Indonesia Dalam upaya pencegahan virus corona, maka salah satu unsur penting itu adalah bagaimana kami melaksanakan gerakan bersih-bersih masjid Lanjut Rasnadahlan mengatakan nantinya pembersih lantai tersebut akan diserahkan kepada perwakilan DMI di setiap kabupaten dan kota di tiga provinsi tersebut Setelahnya, pembersih lantai tersebut akan didistribusikan ke setiap masjid yang ada di kota tersebut Kegiatan ini DMI bekerjasama dengan pihak Unilever Inilah penyerahan alat-alat kebersihan berupa super saw Dari pimpinan pusat DMI ke pimpinan wilayah DMI Provinsi Banten Sebanyak dua kontainer Semuanya berjumlah 4.168 box Dan akan didistribusikan ke delapan kabupaten kota DMI se-provinsi Banten Sekian terima kasih Bantuan ini merupakan ikhtiar dari pimpinan ketua umum Dewan Pimpinan Pusat Dewan Masjid Indonesia Yang ini Bapak Haji Muhammad Yusuf Kala Mantan Wapres Dua Periode Beliau luar biasa Kepeduliannya dan antusiasnya untuk bagaimana turut serta membantu pemerintah Dan ingin memberikan bantuan kepada masyarakat Yang dalam konteks mewabahnya Penyakit Apa namanya Virus Corona 19 ini Yang sudah memakan banyak korban Baik yang baru terkena Maupun dalam pengawasan Dan sampai yang meninggal dunia Pak Yusuf Kala memberikan kebijakan Atas dasar itu Mengirimkan sejumlah alat-alat Kebersihan Masjid Yang disemprotkan maupun untuk lantainya Agar para jamaah tetap dalam keadaan sehat Dan itu merupakan anjuran daripada WHO Organisasi Kesehatan Sedunia Banten mendapatkan 24.000 Bok Obat Apa namanya Lantai masjid dan Alat semprotnya Dan kemudian dari 24.000 ini Akan didetribusikan Ke 8 kabupaten Kota seprovinsi Banten Dan sudah dialokasikan Untuk Tingkat kabupaten kota Mendapat bagian 350 Bok Kali 8 Kemudian sisanya 1.400 sekian Untuk Provinsi Banten Dan juga akan didistribusikan Ke Dewan Kemakmuran Masjid Seprovinsi Banten Ini mengaturkan terima kasih banyak Kepada DPP DMI Yang telah Peduli Dan mengirimkan Sejumlah alat-alat kebersihan Lantai masjid Ridwan Kabar TV Melaporkan Jangan lupa Jangan lupa